Terima kasih. Terima kasih. Ternyata gara-gara tilang ya, seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tidak beroperasi ya hari ini. Dan diduga kendaraan anggota umum ya di Kota Mamerin tidak memiliki surat-surat yang lengkap ya Tribuners. Dan situasi terkini di terminal Lukaria terpantau puluhan siswa masih berada di terminal ya Tribuners. Dan informasinya sebagiannya sudah memilih untuk pulang kembali ke rumah masing-masing karena waktu sekarang persis mereka sudah terlambat ya untuk pergi ke sekolah masing-masing ya Tribuners. Namun hingga saat ini mereka masih memilih bertahan di terminal ini ya Tribuners. Dan diduga mobil angkutan umum yang ada di Kota Mamerin diduga tidak memiliki surat-surat yang lengkap ya Tribuners. Selain mobil, para ojek juga hari ini tidak beroperasi ya gara-gara tilang. Tribuners, demikian informasi terkini ya dari terminal Lukaria. Tetap pantat terus Tribun Forest karena akan menyajikan berita-berita terkini dan terupdate lainnya. Saya berada di terminal Lukaria ya Tribuners, dimana hari ini tampak sepi ya Tribuners. Tampak sejumlah pelajar ya yang berada di... Yang hari ini mau berangkat sekolah batal ya karena diduga seluruh mobil angkutan kota ya takut ditilang ya sehingga membuat pelajar ini batal ke sekolah dan masih duduk nongkrong di...